Kemudian Ishak memanggil Yaakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya Janganlah mengambil istri dari perempuan kanaan, bersiaplah, pergilah kepada Aram ke rumah Betuel, ayah ibumu Dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu, setelah kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini, yang kau diami, sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham Demikianlah Ishak melepas Yaakub, lalu berangkatlah Yaakub ke padan Aram Kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ripka, ibu Yaakub, dan Esau Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yaakub, dan melepasnya ke padan Aram Untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yaakub Janganlah ambil istri dari antara perempuan kanaan Dan bahwa Yaakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan pergi ke padan Aram Maka, Esau pun menyadari, bahwa perempuan kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya Sebab itu, ia pergi kepada Ismail, dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayo Maka Yaakub berangkat dari Beersheba, dan pergi ke Haram Ia sampai di suatu tempat, dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu, dan dipakainya sebagai alas kepala Lalu membaringkan dirinya di tempat itu Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu Berdirilah Tuhan di sampingnya, dan berfirman Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak Tanah tempat engkau berbareng ini, akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu Ketika Yaakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia Sesungguhnya, Tuhan ada di tempat ini Dan aku tidak mengetahuinya Ia takut dan berkata Alangkah dahsyatnya tempat ini Ini tidak lain dari rumah Allah Ini pintu gerbang sorga Keesokan harinya, pagi-pagi Yaakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala Dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya Ia menamai tempat itu Betel Dahulu nama kota itu Luz Lalu bernasarlah Yaakub Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku Maka Tuhan akan menjadi Allahku Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini Akan menjadi rumah Allah Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku Akan selalu kupersembahkan Sepersepuluh kepadamu Terima kasih telah menonton!